Intro Untuk mencegah siklus terjadinya stunting diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat, salah satunya melalui audit kasus stunting. Audit kasus stunting penting dilakukan guna mencari penyebab terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan, terjadinya kasus serupa. Dalam mendukung pernyataan tersebut, Senin 21 November 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kembali Melaksanakan Pertemuan Rencana Tindak Lanjut. Audit kasus stunting dalam rangka percepatan penurunan kasus stunting di HSS bertempat di Aula Puskes Mas Padang Batung. Ada pun peserta dalam kegiatan pertemuan identifikasi kasus Akademi Kesejahteraan Sosial atau WKS ini berasal dari unsur tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan Padang Batung dan selaku narasumber berasal dari tim pakar dan tim teknis AKS. Tahapan dalam audit stunting meliputi pembentukan tim audit kasus stunting, pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan khususnya berbasis sasaran kepada kelompok sasaran atau calon pengantin remaja, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita, serta kasus baduta atau balita stunting. Mungkin di sini perlu kami informasikan, apa dengan itu audit stunting? Perseksi audit ini kita ada keperiksaan. Perseksi biasa mungkin audit ini kayak semacam inspektoran. Tapi ini berbeda. Yang kita lakukan audit stunting ini bukan yang kita audit bus yang teat tempat awal. Cuma, jadi kita bukan mengaudit program berapa setelah stunting yang beruntung kemarin itu bukan. Yang kita audit ini adalah kasus stunting yang berisiko stunting itu kita laksan identifikasi. Supaya kita bisa mengetahui apa sebabnya jadinya berisiko stunting. Kemudian bagaimana kondisinya di lapangan. Yang kita ambil adalah desa mantun. Kita hanya mengambil tiga sasaran. Yaitu untuk bumil yang berisiko stunting. Kemudian lupas dan juga baduta bawah buah nampun. Yang kita audit tiga sasaran itu. Jadi bukan kita mengaudit dana berapa setelah stunting. Kita kondalian suhu, keluarga bencana, pemberdayaan perbuan, dan perkhidmatan anak. Dan semua OPDK BISI Indonesia sesuai dengan itu si politiknya. Itu menjadi sepertarian tim Percepatan Menurut Nassantik. Tiga kabupaten, kota. Sehingga untuk itu, kami mendapatkan dana profesional untuk pencepatan perusahaan stunting. Di mana kasus stunting itu diaudit dalam satu tahun dua kali. Karena untuk tahun ini, kita sudah melaksanakan audit kasus stunting yang pertama di Kecamatan Selai Raya. Yang kedua di Kecamatan Padang Batu. Kenapa Kecamatan Selai Raya dan Padang Batu menjadi lokus kita? Karena sesuai dengan data SSG kita 2021 dan data EPPGB yang kami terima dari Inan Kesehatan, Itu adalah saya berjalan, kita bisa, prevalensi stunting tertinggi itu yang pertama adalah Kecamatan Kanan Batu. Yang kedua, setelah Raya. Yang ketiga, kendanaan. Makanya kita memanggil, kita mengahulian kasus stunting ini, dia prevalensi stunting yang paling tinggi. Dan Kecamatan Kanan Batu kemarin melalui kebapak, Tapi juga pendapatkan paling banyak, ada 43 berdekas stunting yang diintervensi dengan program Bapak Aku Anak Stuntting. Untuk saja ini, kita menangkan konsepsi itu, bahwa yang kita berhasil ini bukan Bapak Aku Anak Stuntting yang diaudit. Tapi yang kita audit adalah tiga sasaran tadi. Kita ingin mengetahui, bagaimana kondisi sasaran yang kita ambil tadi. Satu orang pemiru, satu orang pembas, dan satu orang benca.